Korban keracunan makanan nasi boks dalam reses anggota DPRD Kota Cimahi fraksi PPP di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi terus bertambah, semua korban keracunan di Cimahi ini masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Dwi Hadi Isnalini, mengatakan, hingga pukul 8 WIB, total korban keracunan makanan tersebut sudah mencapai 268 orang, Dwi Hadi mengatakan, semua korban merasakan gejala. Yang sama, yakni, mual, muntah, diare, dan perut melilit, namun hingga saat ini dipastikan tidak sampai ada korban yang sampai mengalami dehidrasi berat, adapun dalam reses anggota DPRD Kota Cimahi itu. Dihadiri sekitar 350 orang. Sekretaris PPP Kota Cimahi, Siti Yanti Abintini, mengatakan, berdasarkan informasi dari anggota DPRD fraksi PPP yang menggelar kegiatan, ada sekitar 350 warga yang datang menghadiri acara reses tersebut, setelah kejadian itu, pihaknya langsung menyebar para kader untuk memantau korban ke sejumlah rumah sakit. Sehingga pihaknya belum bisa memastikan jumlah korban yang pasti akibat keracunan masal tersebut, selain itu pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pengusaha catering penyedia. Makanan nasi box dan dinas kesehatan Kota Cimahi untuk menguji sampel makanan yang dikonsumsi warga di laboratorium. Ini lu karep? Ini lu karep? Ini lu kebelah mana nih? Iya. Terima kasih telah menonton!